Hai kali ini saya akan mencari atau berburu sarang ular kobra di rumahan yang sudah lama ditinggalkan ya Nah ini dia nih rumah ini sudah lama tinggalkan dan tidak dihuni dan ini berada di dalam hutan dan perkebunan sawit biasanya tempat-tempat seperti ini menjadi tempat kesukan reptil berbisah seperti ular dan hewan-hewan lainnya lagingking dan juga lipan kita menemukan tempat-tempat seperti ini harap hati-hati ya saya akan coba lihat di sini ada sarangnya ini di bawah seperti ini sangat berbahaya sekali ya biasanya sini selain kobra juga ular yang lainnya mau kesaran tempat-tempat seperti ini kita akan coba lihat di sebelah sana ya kenapa lagi disini dekat dengan semak-semak dan juga ada tempuran sampah biasanya menjadi tempat kesukaan ular kobra untuk mencari makanan tikus dan lainnya coba mencari di sekitar sini dan ini ada rawa kecil ini kesukaan dari tempatnya ular tedung maaf ular sawah atau lor piton untuk mencari mangsari sini biasanya mangsanya utamanya adalah ikan dan kodok kita coba mencari di semak-semak siapa tahu bisa menemukan sarangnya dan tempat-tempat seperti ini yang juga berbahaya kita coba masak di sini biasanya di dekat-dekat pohon pisang seperti ini juga mau jadi sarangnya ular kobra ataupun ular piton nah ini kita temukan satu ini sepertinya lubang ular piton ya jadi kita akan menemukan lubang ular piton ini harap hati-hati ini bukan lubang ular piton tapi lubang lubang ular kobra ya karena ini sangat kecil ini lubang ular kobra ini coba cari tempat lain lagi ini jurang ini lumayan tinggi ini kita coba lihat lagi di sini di dikatakan pohon pisang ini siapa tahu ada kita coba masuk di semak-semak sini gamutan ini ini sepertinya ada lubang besar ini bekas kolam kolam ini kolam tua ini ataupun sumber tua yang sudah tidak ada isinya lagi nah ini dia kita coba cari sebelah sana lagi ini penuh dengan semak ya biasanya ular sangat senang menempat di tempat-tempat ini di siang hari untuk menunggu bangsa jadi kita harus berhati-hati dalam melangkah tempatnya lumayan mengerikan nah ini kita temukan satu lubang ular ini ular kobra ini ini ular kobra sepertinya ini sebelah juga ada ini lubang ular tanah jadi lubang ular tanah ini kecil sekali namun ular tanah ini sangat bahaya ya ada juga menyebutnya dengan ular kendawang jadi bisanya lebih kuat daripada ular kobra ularnya tidak besar kecil seperti jari terunjuk dan jari terincing tapi ini sangat bahasa ada yang menyebutnya dengan ular kendawang dan ini juga ada nah ini satu lagi ini dia lubang ular tanah nah ada juga menyebutnya dengan ular kendawang kita tinggalkan tempat ini ya ini ular yang sangat bahaya ini kita coba cari disini lagi ini pun kommess掰 kita kemudian itu mereka tentang kita menggunakan kayu ya di tempat-tempat seperti ini untuk mencari lubang ular kita kita harus menggunakan kayu jangan menggunakan kaki atau kebangan karena ini sangat berbahaya ini bukan satu ini sepertinya lubang ular piton ini lumayan besar ini ini sejalur jalannya ini ini betul dari lubang ular piton kita cari lagi karena menurut warga disini sering sekali melihat ular kobra dan kebetulan tadi pertama saya masuk ini saya ada mendengar seperti ayam berkokok ya karena hati-hati ini pesan dari saya buat kawan-kawan jika ada di dalam hutan mendengar suara semak-semak seperti ajam berkokok itu hati-hati jangan mengira itu ayam hutan ataupun burung yang lainnya karena biasanya itu adalah ular kobra atau ular kedung yang sudah besar ya jadi bunyinya seperti ayam berkokok kita coba cari disitu coba lihat ini bentuk dari lubang ular tanah jadi ciri-ciri lubang ular tanah atau lubang ular kendawang di atas lubang ini selalu ada semut ya karena ular kendawang ini dia sering membawa mangsanya itu di dalam lubangnya dia tidak menelan habis dia dapat mangsa itu langsung dibawa di lubang jadi bekas bangkai dari mangsanya itu inilah jadi makanan bagi semut nah ini ciri-cirinya jika menemukan lubang kecil seperti ini ada semut hati-hati itu ada lubang ular tanah dan juga menyebutnya dengan ular kendawang ini sangat berbisa bahkan lebih bisa lagi dari ular kobra nah ini satu lagi kita temukan lubang ular tanah atau ular kendawang ini kembar lubangnya jadi jika kau menemukan lubang-lubang seperti ini harap hati-hati karena ini sangat berbahaya di tempat kami ini dinamakan dengan ular kendawang ya jadi beginilah bentuknya ular kendawang ini tidak ada yang besar kecil namun bisanya sangat luar biasa lebih berbisa lagi daripada ular kobra dan bisanya ini sangat beracun sekali kawan-kawan terima kasih sudah menonton semoga ini bermanfaat dan satu hal yang saya ingat kegiatan seperti ini tidak untuk dikiru ini sangat berbahaya terima kasih sudah menonton